Gula Gaji Bo Itu daging antar lemak Ada yang lemak gaji itu ya Lemak dan ada paru daging Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai semua Kali ini makan dulu mau datengin Salah satu rumah makan Padang Lawas Yang terkenal di daerah Blok M Jakarta Selatan Nama tempatnya Rumah Makan Sepakat Lokasinya di Jalan Melawai 4 Di kawasan Blok M Square Nah rumah makan Sepakat ini Ini pertama kali bukannya di panglima polim Tapi Jualannya kue-kue dan nasi bungkus Dan itu di tahun 1960-an Terus Sekarang beralih ke masakan Padang Pas mereka pindah ke Blok M Gue Bilkis Atari Ayo kita makan dulu Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo kita makan dulu kita cobain selong pakai perkedel enak banget baru perkedel aja udah enak kita cobain ini perdana gue cobain gulai gajebo empuk ya dagingnya terus ada aftertaste nya gitu loh yang bikin jadi autentic rasanya oke kuahnya juga enak berasa banget pedes juga jangan lupa kerupuk kulit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cobain ikan bakar bawang ikan bakar bawang enak banget enak banget ini rendangnya bumbunya merah gini ya rendangnya juara enak banget enak banget enak banget enak 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 nah menu minumannya udah dateng ini namanya teh telur ini namanya teh telur kita cobain ya ini teh campur telur nih enak banget sumpah tetep lanjut makan bule gajebonnya udah mau habis nih enak enak banget selamat menikmati enak nah buat lo yang udah ngiler dan mau dateng kesini jangan lupa ya tempatnya ada di kawasan Blok M Square dan dia tuh tempatnya unik dia di atas di lantai 2 nya toko fotokopian penasaran kan mau kesini kan jangan lupa tapi datengnya dia bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore gue lanjut makan dulu ya rumah pakas-pakas ini berawal itu pencetusnya Haji Sofidar dan ibu Haji Samsidar beliau itu berdua om dan tante saya mereka berdua itu mengawalnya itu berdagang di daerah Panglima Polim awalnya sih kayak dagang kue-kue gitu ya nah udah baru mulai ke warung nasi itu masih kayak tenda-tendak berawal berangsur-angsur-angsur mulai rame dan itu belum ada nama belum ada nama pakas berangsur dipanggillah saudara-saudaranya antara adiknya dari ini disuruh ke Jakarta untuk membantu membantu Alhamdulillah maju-maju mulai mencari nama nih apa kira-kira namanya yang untuk pas nah karena untuk keluarga dan supaya kompak terus dan jangan ada selisih paham apa gimana dinamakanlah sepakat itu awal mulanya dinamakan sepakat karena emang semua keluarga yang membantu gitu dan dari situ udah mulai berangsur tahun 1969 tahun 1970 pindah ke daerah Blok M sini itu masih PD Pasar Jaya dulu PD Pasar Jaya terus Alhamdulillah maju udah rame udah mulai berkembang dari tempat dari tempat satu peta dua peta sampai ya lumayan lah ada berapa pintu gitu tempat di Pasar Jaya ini dan 2005 ya 2005-2006 kawadurullah itu ada musibah kebakaran kebakaran lalu kita mulai pindah disini menu khas yang disepakat ini kita dinamakan gajebo gulai gajebo itu daging antara lemak ada yang lemak gaji itu ya lemak dan ada paru daging itu dinamakan gajebo itu enggak enggak semuanya rumah padang itu ada ada beberapa tapi enggak semuanya ada nah itu ciri khas dari sepakat itu emang ciri khas padang ya ciri khas padang dan itu emang dari awal pencetua itu om saya itu emang pencetua saya untuk mulai gulai gajebo itu awalnya orang ini apa sih gitu ya oh ini gajebo awal yang pertama orang itu apa sih itu daging lemak berarti image mereka tuh lemak itu kayak lemak-lemak yang di daging tukang baso ya yang lengket di langit-langit lemak itu terus ada temen yang bilang yang review apa rekomend enggak ini enak kok enak mereka coba awalnya ketagihan besok dia dateng besok dia dateng sendiri dah saya dateng lagi dah ketagihan gajebo nya Alhamdulillah nah itu cocok disitu banyak orang yang mengira itu lemak-lemak yang buat daging daging baso ternyata enggak kita emang lemak itu lemak yang bener-bener enak tuh kenyal gitu awal itu awal mereka diajak dari mulut ke mulut ya kan kayak emas nih aduh soalnya enak gajebo nya diajak oh iya enak kan jadi dia dari mulut ke mulut oh iya enak gajebo nya terkenal disini gitu itu ya jadi kiri khas kita disitu mulai gajebo nya itu ya itu gajebo itu semua resep masakan kita itu emang bumbu-bumbu nya itu dari peninggalan tante saya gitu jadi emang enggak kita enggak ada yang beli bumbu jadi di pasar yang udah jadi itu enggak kita semua kita pakai manual semua yang udah masih utuh kayak langkuas apa itu masih utuh semua kan itu kita kupas makanya di dapur itu karyawan ada beberapa aduh cabenya pun dari ayamnya pun kita masih ada yang hidup gitu itu ciri khasnya itu dijaga ayam potong sendiri dan enggak beli yang di pasar yang udah potong kita potong sendiri dan bumbu itu memang dari tur menurun dari tante saya tur menurun ke karyawan ke anak-anaknya terus ke karyawan sampai beliau udah meninggal nah itu sampai sekarang pertahankan rasanya ya itu dan itu aja untuk kedepannya insya Allah ada dan kebetulan dengan anak-anaknya dari Pak Haji Sofida dan Bu Haji Samsidari ini mereka emang mau ada kedepannya untuk mengembangkan itu insya Allah ada kedepannya saya Ibu Dewi Kamelia saya tinggal di Cinere saya makan disini ya sepakat ya ini ya itu sudah hampir 20 tahun terus kenapa saya sering disini karena suami saya memang dia dari Minang ya orang Padang saya sendiri orang Jawa Barat terus ini makanannya enak banget gitu kan terus apa yang saya suka disini tuh apa gajebo ya gajebo sama ikan tenggiri sama ikan bakar bawalnya kami suka sekali disini dan suami saya hampir setiap bulan ada makan kesini untuk ngajak kami sama anak-anak ya keluarga gitu setiap setiap ya akhir akhir ini lahir pekan gitu ya karena ya suami saya kan memang orang Padang jadi makanya harus betul-betul rasa rasa Padang banget gitu kan dari suami saya itu waktu kita masih di pasar blok M sana tuh yang belum dibangun itu kan dulu kan pasar blok M nya disitu lalu ya udah terakhir disini dan apa namanya ya cukup inilah apa namanya terkesan sekali dengan masakan disini itu rasanya nggak pernah berubah dari 20 tahun yang lalu berarti tahun berapa tuh ibu sudah mulai makan itu nggak pernah berubah standar terus dan rasa tetap untuk gaji ibu juga rasanya lembut gitu kan dagingnya ya walaupun ada lemaknya tapi setelah dimakan tuh nggak enak gitu kan apalagi ikan-ikannya itu kan anak-anak saya suka makan ikannya gitu Nama saya Gasani dipanggilnya Gacha saya dari Bandung saya tahu tempat ini dari ayah saya semenjak tahun 2004 pas saya SMP gitu karena beda banget ya sama makanan Padang yang lain kuahnya tuh kayaknya tuh dari air kelapa mungkin ya jadi nggak banyak banget santannya terus nggak enak terus kalau makan juga pengennya tuh nambah-nambah mulu soalnya udah banyak banget nyobain makanan Padang sampai ke Bukit Tinggi sendiri soalnya saya orang Padang jadi disini tuh ya bedalah sama masakan Padang yang lain jadi jangan ngaku orang Padang kalau belum pernah makan disini gitu kalau disini sukanya gajebo sama ikan asem tenggiri terus sama telur gulai sama keluarga sih baru sama keluarga aja sih paling sama temen juga pernah kenangan paling terakhir sih makan bareng bokap kali ya beberapa bulan yang lalu terus makan rame-rame aja sih disini gitu jadi ya karena udah lama makan disini jadi biasanya kadang kita kalau makan bareng tuh bisa sampai nambah tuh 4 atau 5 peri nasi jadi banyak banget deh akhirnya gue bisa ngerasain nih menu khas rumah makan sepakat yaitu gulai gajebo ternyata emang enak banget ya rasanya kombinasi kuah gulai dengan nasi putih panas emang pas banget nih buat menu makan siang nah gue udah kenyang dan saatnya sekarang gue cabut ya inilah makan dulu bersama Bilkis Atari bye